Intro Sekitar 895 karyawan anak perusahaan PTHM Sampurna TBK yang berada di Jalan Rayang Lamas, Madiun, Jawa Timur dilakukan rapid test selanjutan di halaman pabrik Langkah lanjutan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Forkopimda bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun usai salah satu karyawan anak perusahaan PTHM Sampurna TBK dinyatakan positif COVID-19 Setiap karyawan diambil sepel darahnya untuk dilakukan pengecekan bahkan karyawan yang sudah pulang pun diminta untuk kembali melalui pihak manajemen untuk jalani rapid test Dikatakan oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami bahwa rapid test pada hari ini merupakan tindak lanjut usai salah satu karyawan dinyatakan positif COVID-19 Ahmad Dawami juga mengatakan jika didapati usai rapid test ada yang reaktif, akan ada tindakan selanjutnya dalam bentuk isolasi hingga penanganan di tingkat selanjutnya Ditegaskan kembali oleh Ahmad Dawami usai rapid test, pihak perusahaan akan meliburkan karyawannya selama satu minggu Dalam waktu satu minggu ini, seluruh tempat yang ada di pabrik akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan pemetaan untuk menekan persebaran virus COVID-19 di kawasan pabrik Pihak manajemen tetap memberikan hak-hak kepada seluruh karyawan selama masa libur melakukan kegiatan rapid test massal di perusahaan ini itu karena adanya informasi yang masuk ke kita bahwa ada satu yang dinyatakan positif yang bertengkat bertempat tinggal di kota magi akhirnya dengan forkopimda kita rapat kita tentukan penyikapan ini dan akhirnya kita rapid test total tapi apabila nanti diketemukan reaktif akan ada tindakan selanjutnya baik itu isolasi dan kita tingkatkan lagi penanganannya kemudian untuk menyikapi adanya satu kasus disini saya dengan Pak Kapolres Pak Radim sudah mengambil keputusan bahwa perusahaan ini ini nanti kita liburkan selama tujuh hari selama tujuh hari itu akan diisi dengan kegiatan-kegiatan dari kami baik itu penyemprotan disinfektan pemintaan mana-mana saja yang reaktif menyisir seluruh personil perusahaan yang ada disini untuk tetap kita lakukan tes hari ini yang di dalam boleh keluar ketika hasil rapid testnya itu non reaktif ketika reaktif kita sudah siapkan semuanya terkait berapa lama masa libur ini diberlakukan kembali dijelaskan oleh Haji Ahmad Dawami bahwa mengenai berapa lama karyawan PTHM Sampurna TBK diliburkan nanti tergantung pada hasil rapid test tahap selanjutnya hingga berita ini dilansir belum ada informasi terkait hasil rapid test dari karyawan PTHM Sampurna TBK dari Madiun Tim Liputan Garda TV Sampurna TBK Sampurna TBK Sampurna TBK Sampurna TBK